Dari sekalian, di periode 11-25 Januari dan ini bisa diperpanjang, pertama adalah tempat kerja, prinsip-prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah, lalu yang kedua belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh, yang ketiga sektor-sektor esensial ini bisa berjalan 100%, sektor esensial ini seperti sektor kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sektor keuangan, perbankan, itu semua adalah sektor esensial. Kemudian pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan, tapi hanya sampai pukul 19.00, kemudian juga aktivitas rumah makan, restoran, dan lain-lain, kapasitasnya menjadi 25% dan beroperasi sampai jam 19.00. Ada pun untuk pemesanan atau pengambilan itu bisa beroperasi 24 jam sesuai jam operasional. Lalu tempat ibadah dibatasi 50% seperti sekarang ini, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya selama sementara akan dihentikan, jadi fasilitas umum di Jakarta akan dihentikan, ditutup. Kemudian transportasi itu akan berjalan dengan pembatasan kapasitas 50% dan jam operasional untuk kendaraan umum di Jakarta itu sampai dengan jam 20.00. Sehingga kantor yang dan kegiatan-kegiatan ini tutup jam 7, transportasi umumnya sampai jam 20.00. Nah, detailnya bisa dilihat di peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang langsung kami edarkan, juga infografis yang nanti disampaikan lewat media sosial. Terima kasih.